Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Saya akan kembali mereview satu game dari Turnamen Rapid Chess Championship yang ada di chess.com Yang sudah memasuki minggu ke-16 Tadi pagi sudah saya kasih gamenya Alexander Grisjuk Yang menjadi juara minggu ke-16 ini kawan Sore ini saya akan kasih review permainannya Daniel Dubov lagi Di babak knockout saat bertemu dengan Lee Kuang Lim di quarter final Langsung kita ke atas papan kawan Dan ini adalah game pertama mereka dalam permainan Rapid Tapi saya skip langsung kawan di langkah ke-31 Dan kita temui permainan endgame sepasang beteng versus sepasang beteng Dengan keunggulan Dubov 1 pion Nanti selepas game ini kawan saya akan kasih review lagi Dalam permainan pitch nya Jadi jangan khawatir kenapa saya skip Karena game ini nanti akan berakhir remis kawan Dalam posisi keunggulan 1 pion dalam permainan endgame beteng kawan Permainan remis biasanya akan didapat Jika pemain melakukan langkah-langkah yang presisi Memang terlihat untuk sementara engine menyatakan bahwa putih unggul pada posisi seperti ini kawan Unggul 1 pion Tapi kebanyakan permainan akan tetap beragremis Jika hitam melakukan langkah-langkah yang presisi Dan coba lihat kawan sekarang gilirannya Lee Kuang Lim untuk melangkah Di sini Lee Kuang Lim melangkah Raja E8 mendekati beteng putih Beteng hanya bergeser ke lajur C ke C7 memberikan jalan bagi pionnya mungkin Dihadang oleh beteng D8 ingin ambil pion ini kawan Dengan dukungan 2 betengnya pasti pion ini akan jatuh Dan materi pion akan se-level lagi atau setara lagi Dan permainan akan beragremis Di sini Daniel Dubov melangkah pion D7 skak Langkah terbaik menurut engine Beteng ini naik ke petak C6 mempertahankan pion kawan Dan nanti putih bisa memainkan pion-pionnya di depan Raja ini Dikuti Raja mulai maju Itulah saran yang dianjurkan oleh Stockfish pada posisi seperti ini kawan Tapi kalau dilanjutkan memang sangat sulit kawan bermain dengan endgame seperti ini Kebanyakan memang akan beragremis Ya kalaupun Raja Hitam naik ke petak ini kawan Tetap saja pion ini akan tetap saja masih bisa bertahan Karena tidak mendapatkan serangan dari 2 beteng hitam Oke kita kembali ke langkah aslinya Di posisi ini kawan Dubov mendorong pionnya maju skak Dan Raja naik ke E7 Peteng E2 skak ditutup oleh peteng hitam Terjadi bertukar dan peteng diambil balik dengan Raja Agar posisi pionnya tetap terjaga kawan Selanjutnya Raja Putih FTK Dan di sini peteng hitam ambil pion D7 Diambil balik Dipukul balik Dan sekarang materi di atas papan Benar-benar selevel atau setara Dan di sini Raja Putih F4 Pion F6 Menghadang pergerakan Raja Putih Tidak bisa melintas maju kawan Selanjutnya di sini Raja E4 Dan akhirnya kedua pemain sepakat Mengakhiri permainan dengan remis Di langkah ke 39 Itulah kawan game pertama mereka Dalam permainan rapid 10 menit Dan kita sekarang menuju permainan kedua Yaitu game Blitz kawan Dan game kedua ini merupakan permainan Blitz kawan Dengan kontrol waktu 3 menit Increment 2 detik Putih dipegang oleh Li Kuang Lim Mengawali dengan pion D4 Kuda F6 Oleh Dhani Dubob Sekarang kuda F3 Pion C5 Membuat langkah pengorbanan sementara Dan bentuk pembukaan seperti ini Merupakan bentuk pertahanan India Variasi Spielman Pengorbanan ditolak Pion didorong maju ke D5 Dan kita sekarang bertransposi kawan Ke bentuk Benoni Pion B5 Dimainkan Mencegah pergerakan Pion C4 Dan di sini Pion E4 Balas Li Kuang Lim Tadi gantian hitam atau Daniel Dubob Mengorbankan Pion C5 Sekarang gantian kawan Pion E4 dikorbankan Diterima oleh Daniel Dubob Kuda ambil Pion E4 Gajah D3 ancam kuda Kuda tidak ditarik mundur Ke peta F6 Ataupun ke peta D6 kawan Menteri keluar terlebih dahulu Untuk melakukan skak Jika ditutup dengan kuda di peta C3 Ya kuda pukul kuda Atau jika ditutup dengan gajah di peta ini kawan Kemungkinan kuda akan berani untuk bertukar Karena mendapatkan perwira yang badannya lebih besar Daripada kuda kawan Di sini ditutup dengan langkah kuda B Berkembang ke peta D2 Dan pada posisi kawan Li Kuang Lim pernah mengalaminya Diagram seperti ini saat menghadapi Ali Reza Di turnamen online champion chess tour tahun 2021 Tepatnya bulan Agustus Seri chess apple master Di mana saat itu Ali Reza yang pegang hitam Menarik mundur kudanya ke peta D6 Dan Li Kuang Lim rokade Li Kuang Lim menang saat itu Saat pegang putih Tapi di sini Dhani Dubok memilih menarik mundur kudanya Ketempatnya ke peta F6 Dan ini merupakan langkah baru Yang belum pernah terjadi sebelumnya Di langkah ke 6 ini Selanjutnya rokade oleh Li Kuang Lim Di sini pion C4 Gajah ke E4 Persiapan discover attack Oleh karena itu dihentikan dengan pion D6 Sekaligus membuka diakonal terang Jika ingin berkembang ke peta G4 Kuda ke D4 Menghindari pimpinan dari gajah terang kawan Dan juga mungkin ingin lompat nanti ke peta C6 Menantang pertukaran kuda bisa jadi Pion G6 Dimainkan Gajah mundur ke F3 Gajah G7 Persiapan rokade Di sini beteng E1 Mencegah pergerakan raja rokade Agar nanti bisa mendapatkan pion E7 Di sini terlebih dahulu Kuda F lompat ke D7 Membuka discover attack bagi kuda kawan Dan pada posisi Langkah terbaik bagi putih Adalah membackup kudanya dengan pion G3 Bisa jadi Ataupun melakukan manuver yang ekstrim kawan Dengan melakukan pengorbanan kuda di sini Jika pengorbanan kuda di sini diterima Maka selanjutnya Pion akan pukul pion ancam kuda Dan juga discover attack bagi beteng hitam Kemungkinan di sini kuda akan lompat ke petak B6 Ataupun Melakukan pergerakan ke petak C5 Ini bisa jadi Tapi juga betengnya akan tewas Tapi kemungkinan pada posisi ini Seperti ini kawan Saat kuda ini dikorbankan Hitam tidak akan merima pengorbanan kuda putih Dia akan melangkah gajah ke petak E5 kawan Untuk menghindari ancaman kuda Tapi sementara juga Raja Hitam tidak bisa lagi rokade Oke kita kembali ke langkah aslinya Di sini kuda tidak di backup dengan pion C3 Melainkan kuda manuver ke petak C6 kawan Langkah kesalahan Menantang pertukaran Langsung diterima oleh Dupop Dipukul balik oleh pion Mengancam kuda Kuda tidak lagi manuver ke petak-petak ini kawan Dia kembali ke petak F6 Untuk menjaga petak ini kawan Petak D5 Dari ancaman gajah yang ingin melakukan discover attack Seperti ini terhadap petengnya Ini akan dicegah hitam dengan pion D5 Oleh karena itu Kuda lompat ke F6 Dan Li Kuang Lim membuat langkah pengorbanan pion lagi Dengan pion A4 Pengorbanan ditolak Gajah berkembang ke E6 Memblokade ancaman terhadap pionnya Agar rajanya bisa rokade Juga memperkuat petak D5 Ataupun pion yang ada di petak C4 ini kawan Kalau sekarang tadi Pion ini diterima pengorbanannya oleh Dupop Dengan pion pukul pion Maka selanjutnya akan memberikan kesempatan Memperlemah pion ini kawan Disikat oleh kuda Ancam menteri Juga persiapan disini kawan Ancam pion yang ada di petak D6 Anggap saja menteri ini bergerak ke petak C5 Ya simple Kalian bisa ambil pion ini dengan menteri Ataupun dengan kuda Dan jika disikat oleh menteri Tentu menteri masih bisa pukul menteri Pion tidak bisa pukul balik Karena posisinya kena pin Dan sekarang posisi raja hitam Sudah tidak mempunyai kesempatan Untuk rokade lagi kawan disini Oleh karena itulah Pengorbanan ini tidak diterima oleh Dupop Dia tadi memilih pengembangan Gajah terangnya ke petak E6 Selanjutnya pion B4 Kembali melakukan pengorbanan pion Kali ini diterima oleh Dupop Dan selanjutnya disini gajah A3 serang menteri Menteri mundur ke A5 Dan sekarang pion A pukul pion B5 Persiapan discover attack kawan Dan disini pion diambil oleh menteri hitam Beteng B1 menyerang menteri Menteri ke A6 menyerang gajah gelap Disini Li Kuang Lim memutuskan mendorong pionnya maju Memberikan discover attack Meninggalkan gajahnya Terlebih dahulu disini pion D5 Untuk memblokade ancaman terhadap petengnya Dan gajah ini tetap mendapatkan tekanan kawan Li Kuang Lim memutuskan mengungsikan gajahnya ke petak C5 Merupakan pilihan yang kurang bagus menurut Stockfish kawan Stockfish punya ide yang lain pada posisi seperti ini Bisa melakukan skak disini kawan Dengan peteng Kemungkinan raja nanti akan naik Tidak akan dipukul oleh peteng Karena putih akan mempunyai menteri baru Ataupun pada posisi ini bisa melakukan pergerakan dengan pengorbanan kuda di petak E4 kawan Jika pengorbanan diterima seperti ini Barulah disini beteng bisa melakukan skak disini kawan Lajur D sudah dikuasai oleh menteri putih Mau tidak mau ya beteng akan pukul beteng Pion akan pukul balik sekaligus promosi menteri Kalian bisa memblokadenya dengan gajah atau dengan menteri Sama saja kawan Hitam dalam posisi kolaps Atau pada posisi ini kawan Saat kuda melakukan pengorbanan Kalian sikat kuda ini dengan kuda Pertukaran kuda Ya simple Kalian pukul balik dengan gajah Sama jika pion ambil balik ini kawan Maka peteng siap meluncur Kalaupun menteri ambil gajah ini Ya kalian simple melanjutkan Pion Maksud saya gajah pukul pion D5 ini Dan seterusnya Putih akan mendapatkan keuntungan posisi nantinya kawan Kalau pada posisi ini kuda ini sampai disikat oleh hitam Baik Dipukul dengan pion Ataupun dengan kuda Langkah terbaik pada posisi ini adalah beteng bergeser ke C8 Itulah respon terbaik Tapi disini tadi Li Kuang Lim memainkan gajahnya ke peta C5 Menyelamatkan diri dari ancaman menteri Dan selanjutnya Menteri mundur ke peta C8 Untuk berkoneksi dengan betengnya kawan Menghindari ancaman beteng yang ingin melakukan skak disini Agar rajanya masih bisa rokade aman Disini Li Kuang Lim kembali membuat langkah pengorbanan Kuda ambil pion C4 Permainan Li Kuang Lim ini luar biasa kawan Dari tadi melakukan pengorbanan terus Mulai pion di peta pusat Pion-pion sayap menteri dikorbankan Kali ini berkorban kuda Tapi pengorbanan ditolak oleh Dhani Dupop Dan coba lihat kawan Kontrol waktu kedua pemain Sudah mulai berada di posisi belasan Li Kuang Lim berada di 11 detik Dan Dhani Dupop berada di 16 detik Disini Dhani Dupop tidak menerima pengorbanan kuda Dia memilih langkah yang tepat Ambil pion yang ada di peta C7 Kalau pengorbanan ini diterima kawan Hampir sama seperti yang tadi Disini gajah akan melakukan skak terlebih dahulu di peta C6 Dan kalian pilih yang mana? Apakah hanya bergeser ke peta F8 yang merupakan langkah terbaik? Jika kalian memblok adanya dengan kuda Dengan gajah disini kawan Ya simple gajah akan pukul gajah skak Jika diambil oleh kuda Beteng akan melakukan skak disini kawan Sama saja semakin hancur posisi hitam Oleh karena itulah pada posisi ini Pengorbanan ditolak oleh Dupop Memilih ambil pion C7 dengan menteri Selanjutnya disini Dan disini coba lihat dua perwira putih ini Dalam ancaman hitam kawan Tapi memang kuda terlihat aman Karena posisi pion dalam posisi kenapin Li Kuang Lim mengangkat betengnya naik Untuk melindungi gajah Disini pion A6 Beteng bergeser ke A5 Barulah sekarang Rokado oleh Dani Dupop Rajanya aman tidak berada di pusat lagi Nanti bagaimana para perwira yang lain Bergerak untuk melakukan serangan balik kawan Kuda lompat ke B6 Untuk memblokade ancaman terhadap petengnya Ancam peteng juga melepaskan diri Dari tekanan pion hitam Peteng hitam digeser ke B8 Ancam kuda disini diperkuat dengan menteri putih D4 Kalau kuda ini mundur ke peta A4 Petengnya juga bisa tewas Oleh karena itu dipertahankan oleh menteri Sekarang kuda bergerak ke peta D7 Untuk memberikan discover attack Bagi menteri putih Juga memberi tekanan lebih Bagi kuda yang ada di peta B6 Menteri bergeser ke B4 Sekarang kuda ambil gajah Bukan kuda pukul kuda kawan Ini untuk menghilangkan penjaga Pada kuda yang ada di peta B6 Posisi kuda juga dalam posisi kenapin Diambil balik oleh menteri putih Disini menteri hitam Ambil kuda yang ada di peta B6 Dan Nidupop untung satu perwira Atau untung satu gajah Terjadi pertukaran menteri dipukul balik oleh peteng Gajah ambil pion D5 Menantang pertukaran Tapi tidak diladani oleh Nidupop Dia melangkah gajah gelap bergerak Ke peta C3 Memberikan serangan garbuan kawan Di posisi ini di langkah ke 29 Li Kuang Lim menyerah Jelas kawan Salah satu peteng nanti tewas Nanti keunggulan perwira Keunggulan kualitas Akan tetap didapat oleh hitam Dan juga unggul satu pion kawan Itulah kawan game kedua antara Li Kuang Lim Versus Daniel Dubov Dengan kemenangan di quarter final ini kawan Daniel Dubov lolos ke babak semifinal Berhadapan dengan Ronald Satwani Sayang di semifinal Daniel Dubov di kalahkan oleh Ronald Satwani Dan semoga permainan dari kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Kita akan bertemu di video-video berikutnya Tak perlu lagi kawan Kita lanjutkan langkah-langkahnya Sungguh terlalu Jika kalian tetap kalah Saat pegang hitam Dengan keunggulan satu pion Keunggulan jumlah perwira Kalian tetap kalah Atau remis Sungguh terlalu Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh